Intro Anda masih bersama kami dalam Prime Market Highlights Pemerintah di awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat miskin dengan memprioritaskan program 3 juta rumah per tahun Ya, sejumlah kementerian saling bahu-membahu untuk melakukan kerjasama Selain menghadapi tantangan, minimnya ketersediaan lahan, pemerintah juga ini menghadapi masalah keterbatasan agar Kebutuhan untuk membangun 3 juta rumah itu kan bisa dihitung Kalau tanahnya gratis berapa, kan bisa dihitung Kalau cuma konstruksinya saja berapa, kan bisa dihitung Kan sudah ada angkanya semua Backlog perubahan di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah Di awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mempercepat penyediaan perubahan bagi rakyat yang belum memiliki tempat tinggal Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin Nantinya ada 1 juta rumah yang dibangun di perkotaan dan 2 juta rumah dibangun di pedesaan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 Angka backlog perumahan masih sebesar 13,56% atau sebanyak 9,9 juta rumah tangga belum memiliki rumah Namun pada kenyataannya pemerintah masih belum memiliki data individual yang spesifik mengenai masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah Sementara itu realisasi program sejuta rumah pada 2015 hingga 2023 mencapai 9,206,379 unit Ada pun prognosis capaian PSR pada 2024 ditetapkan sebesar 1,042,739 unit Namun capaian PSR hingga Oktober 2024 baru mencapai 947,485 unit Melihat data realisasi pembangunan rumah yang ada Ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun jelas membutuhkan strategi dan inovasi Apalagi dengan keterbatasan anggaran Pada tahun 2025 total anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tercatat 5,78 triliun Turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 14,3 triliun rupiah Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan Program pembangunan 3 juta rumah membutuhkan dana yang sangat besar Hingga mencapai 750 triliun rupiah Kalau bicara 3 juta rumah itu dimulai dari tahun 2025 Dengan modal 5 triliun tentu jauh panggang dari api Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Hariburti Yudhoyono juga menyadari Keterbatasan APBN untuk membiayai program pembangunan 3 juta rumah dalam satu tahun Pemerintah akan mencari alternatif pembiayaan di luar APBN Seperti investasi atau kerjasama dengan pihak swasta Selalu dihadapkan pada keterbatasan termasuk anggaran Disinilah tentu kita harus meyakinkan agar pembangunan infrastruktur itu benar-benar tepat sasaran Demi mencapai target 15 juta rumah dalam 5 tahun pemerintahan Prabowo 2024 Sejumlah kementerian saling bahu-membahu untuk melakukan kerjasama Yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Dalam berbagai kesempatan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirai mengungkapkan Bahwa program 3 juta rumah per tahun membutuhkan gotong royong seluruh pihak termasuk pihak swasta maupun perusahaan besar Salah satu strategi yang dijalankan adalah menyiapkan lahan yang akan digunakan Strategi efisiensi juga diperlukan Salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialih fungsikan bagi perumahan rakyat Hingga saat ini Kementerian PKP sudah mendapatkan kesepakatan untuk dapat mengelola sekitar 1.200 hektare lahan Lahan ini didapat dari Kejaksaan seluas 1.000 hektare dan Kementerian ATR BPN sebesar 200 hektare Sebagai pelaksana kebijakan di bidang aset negara Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban Mendukung upaya pemanfaatan lahan negara yang notabene-nya hasil sita para pelaku korupsi yang akan dibangun untuk perumahan rakyat Tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset Kan kita punya ukuran apa yang dinamakan SBSK, standar barang sesuai kebutuhan Nah berdasarkan itu kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya Jadi pada dasarnya kita mengutamakan optimalisasi aset Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan Rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi persetujuan bangunan gedung khusus untuk MBR Terkait rencana penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk MBR Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh pemerintah daerah dan para pengembang di daerah Dan seluruh hukumnya Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 Saya ulangi ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 Pasal 1 angka 37 menegaskan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disingkat di MBR Pembangunan 3 juta rumah yang akan dimulai pada awal 2025 ini mendapat sederet catatan dan tantangan Baik dari asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh Indonesia Serta pengamat properti Salah satunya terkait lahan yang digunakan dari aset sitaan korupsi Yang harus berstatus clean and clear Agar ke depan tidak menjadi polemik bagi masyarakat dan pengembang Seperti diketahui program 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat miskin adalah target yang ambisius Dibutuhkan perencanaan yang jelas dan komprehensif untuk memastikan keberhasilan program ini Dengan peta jalan yang jelas, didukung sinergi yang kuat antar kementerian, lembaga hingga swasta Serta kebijakan yang tepat, target 3 juta rumah per tahun bukan hal yang mustahil Selain itu pemerintah perlu melakukan kajian terhadap kebutuhan masyarakat akan punian Dan memastikan bahwa rumah yang dibangun sesuai dengan pasar dan daya beli masyarakat Tim Liputan IDX Channel Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.